Direktur RSUD Tamiang Layang, Vini Safari mengungkapkan kondisi mayat mega ekatni gadis 18 tahun yang tewas leher dijerat selang lalu dibakar. Kondisi mayat mega ekatni gadis 18 tahun sangat mengenaskan. Gadis cantik ini ditemukan tewas bersama sepeda motornya di wilayah Bumi Perkemahan Bangiwao, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Selasa, 9 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB. Dikutip Tribun Pekan Baru.com dari Tribun Kalteng.com, Direktur RSUD Tamiang Layang, Vini Safari mengatakan untuk jenazah korban sudah dilakukan autopsi. Untuk jenazah almarhum mega ekatni sudah dilakukan proses autopsi tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB, ujar Vini Safari. Dirinya menambah setelah selesai dilakukan autopsi jenazah langsung dibawa ke rumah kediaman korban. Selesai autopsi kemarin malam sekitar pukul 00.10 WIB, setelah itu langsung dibawa ke rumah duka, katanya. Saat ditanya terkiat hasil autopsi tersebut, Vini menyebut menunggu tunggu realisai dari pihak yang berwenang. Untuk lebih jauhnya tunggu pengumuman dari pihak kepolisian, tutup Vini Safari. Kasat Reskrim Polres Barito Timur AKP Adhi Haryanto mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus itu. Untuk saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap perkara ini dan masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit Tamiang Layang. Ujar AKP Adhi Haryanto, Rabu, 10 Juli 2024. Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Barito Timur sedang digegerkan dengan pemenuhan seorang mayat gadis berinisial ME, 18 tahun, ditemukan tidak bernyawa di samping motornya. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Bumi Perkemahan Bangiwao, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, pada Selasa, 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang didapat, MI ditemukan warga dengan posisi sudah tidak bernyawa terbakar dengan sepeda motor yang dikendarai. Tubuh korban berada 1 meter dari kendaraan yang terbakar. Pada leher korban terdapat selang kecil melilit dan telah meleleh karena kobaran api. Diketahui, sebelum tewas, Mega Ekatni remaja berusia 18 tahun tersebut diketahui sempat mengunggah story WA usai pelayanan di gereja sebelum ditemukan tewas terbakar. Kepergian Mega Ekatni yang tewas tidak wajar tersebut, membuat teman-temannya terkejut sekaligus berduka. Yenye teman korban mengaku sangat berduka dan tidak menyangka peristiwa yang dialami sahabat tersebut. Menurutnya, sebelum ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan korban masih sempat membuat story di WhatsApp-nya. Fakta lain terungkap jika korban sempat meminta tolong sebelum akhirnya tewas dibakar. Ternyata, Mega Ekatni sempat menelepon sang ibu meminta tolong sesaat berpamitan untuk menjemput seseorang. Gadis cantik yang aktif pelayanan di gereja ini ditemukan tewas dengan kondisi mayat dililit selang dan tubuhnya dibakar bersama dengan sepeda motor. Sang ibu menyaksikan bagaimana putri kesayangannya tewas mengenaskan dengan kondisi terbakar bersama sepeda motornya. Namun, hingga kini pelaku pembunuhan Mega Ekatni masih menjadi teka-teki. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!